Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtubeku Vivi Veronica Di video hari ini saya ingin berbagi resep cemilan yang enak banget ya Penasaran cara buatnya gimana? Tonton sampai selesai Langkah pertama siapkan pisang secukupnya Disini saya siapkan pisang kepok, pastikan pisangnya ini manis ya Nah pisangnya ini kita kupas terlebih dahulu teman-teman Saya menggunakan pisang kepok karena sisanya yang ada pisang kepok Kalian bisa menggunakan pisang jenis apa aja Dijamin tetap berhasil kok, yang penting manis dan juga mateng Jadinya nanti enak banget hasilnya Ini pisangnya langsung aja kita potong-potong terlebih dahulu menjadi beberapa bagian Supaya nanti lebih gampang untuk dihancurkan atau dihaluskan Setelah itu siapkan chopper ataupun blender Kita masukkan ya potongan pisangnya Kemudian kita tutup dan kita langsung aja hidupkan choppernya Haluskan sampai tekstur yang diinginkan Setelah sudah cukup halus, disini langsung aja kita mau tambahkan dengan tepung terigu Tepung terigunya kita masukkan sebanyak 10 sendok makan atau 100 gram Tambahkan 2 sendok makan gula pasir Kemudian langsung aja disini kita langsung masukkan satu bungkus satu-satu saset susu bubuk dan kau 50 ml air putih dan ini langsung dicomper kembali atau diaduk hingga tercampur rata Setelah sudah tercampur, kita langsung buka tutup ataupun mesin choppernya Kita buka lalu kita aduk rata ya Kita ambil dulu mata pisaunya Dan tuangkan ke loyang bulat seperti ini Pastikan loyangnya ini agak lebar dan juga dioleskan dengan minyak Kalau teman-teman pengen hasilnya tebal dan banyak, bisa yang kecil aja Jadi nanti segitiganya itu pendek ataupun kecil Tapi tebal, nanti bisa dipotong menjadi beberapa bagian Kalau pengennya lebar tapi tipis, bisa menggunakan loyang 20 cm seperti ini Kita buka terlebih dahulu dan kita potong-potong Nah, bisa dilihat ya potongannya itu lebar tapi agak tipis Tapi sebenarnya kalau teman-teman mau potong lagi menjadi dua, dibelah lagi juga bisa ya Jadi nanti segitinya yang lebih tipis Sesuaikan dengan harga jual masing-masing Sekarang kita langsung siapkan dulu bahan pencelupnya Buat dari 5 sendok makan terigu Langsung dilarutkan dengan air secukupnya Larutkan dengan air hingga kekentalan sedang Kemudian siapkan tepung roti atau tepung panir Kemudian langsung aja disini kita celupkan ke bahan basah dan kita gulingkan ke tepung roti Lakukan hal yang sama sampai selesai ya Selamat menikmati Kebutuhan Setelah sudah ini langsung kita goreng di minyak yang udah panas Goreng sampai crispy dan juga wangi dan keemasan Wow ini wangi banget dan dijamin pasti enak Karena teksturnya ini lembut dan juga pastinya gurih Dan ada manis dan wangi dari pisangnya Terima kasih telah menonton! Dan langsung aja ditiriskan dan juga diangkat Wow ini wangi banget ya Dijamin rasanya bener-bener mantul Kalian pokoknya wajib banget cobain Nah bisa dioles menggunakan selai atau gelas coklat di bagian atasnya seperti ini Supaya semakin cantik atau bisa disemprot aja Jangan lupa like, share, dan subscribe Kemudian tinggal diparut Dan menggunakan parutan keju untuk keju parutnya Dijamin makin sedap Terima kasih yang sudah menonton video youtube dari channel youtubeku Sampai jumpa kembali Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya Terima kasih selamat mencoba